What's up guys, Assalamualaikum, jumpa sama gue Endang Surya Jaya Kali ini gue dijak collab sama MXPR 25 buat custom monoshock menjel RR Dibikin tabung pisah ala shock aftermarket kayak gitu Udah kebayangan pasti keren Nah disini gue ditangtang buat cuma gak keren doang Tapi harus rapi serta fungsional Karena kita gak boleh dong mementingkan gaya daripada fungsi Karena menurut gue gaya dan fungsi itu 50-50 Dimana terlihat rapi bagus itu harus dan nyaman itu wajib Makanya buat teman-teman semua jangan di skip-skip Nonton sampai detailnya Karena disini gue mau share prosesnya kayak gimana Dan bahan eksternalnya itu apa aja Oke gak pake lama lagi langsung aja kita kesana Stay tuned and go anywhere Disini gue udah pecah menjadi beberapa bagian Biar kalian gak ribet-ribet lagi ya Oke Gue mau ngasih tau dulu nama sama fungsinya Dimulai dari sini Ini namanya main tube Main tube ini sebagai tabung utama daripada shockbreaker Dan tabung ini berfungsi untuk menampung wali Di sebelah sini juga sama ada Tabung ini untuk menampung udara atau nitrogen Dan fungsi daripada nitrogen tersebut untuk memberikan high pressure atau tekanan tinggi kepada wali Dan disini ada satu set as berikut komponennya Kalian bisa lihat disini Dimulai dari sini ada satu buah mur Dan berfungsi ini untuk pengencang Dan di sebelah sini juga ada beberapa tumpukan ring sim Tumpukan ring sim disini tuh berfungsi sebagai penghambat sirkulasi daripada oli Jadi teorinya kayak gini Semakin banyak lu tanam ring sim disini Maka pergerakan suspensi kalian tuh bakal semakin pelan Atau ribbon yang akan dihasilkan itu semakin slow Di sebelah sini ada satu head piston Head piston ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi daripada oli Di sebelah sini juga ada sama beberapa ring sim Cuma bedanya kalau ring sim yang di atas itu untuk pengatur ribbon Ring sim yang di bawah ini untuk kompresi Jadi teorinya gini Semakin banyak lu tanam ring sim disini Maka kompresinya akan dihasilkan itu semakin padat Atau suspensi kalian tuh akan terasa agak keras Di sebelah sini juga sama Ada satu buah komponen namanya seal head Terdiri dari beberapa komponen Di dalam sini tuh ada satu buah seal Seal ini berfungsi untuk penahan oli biar gak bocor Berjenis seal hidraulik Dan di luar sini juga ini sama Buat seal Seal ini berjenis o-ring Sama untuk menahan oli supaya gak bocor Dan kayak yang tadi gua bilang Gua udah siapin bahan eksternalnya Di sebelah sini ada satu buah selang rem Berukuran 40 cm Jangan panjang-panjang ya Nanti kalau kepanjangan jelek Karena disini kan temanya juga bagus dan rapi Dan disini ada dua buah baut Dua buah baut master rem yang bolong kayak gini Bahannya tuh barang kayak gini tuh familiar banget Banyak-banyak lah di toko-toko terdekat Atau bengkel-bengkel terdekat rumah kalian Disini ada tiga buah ring tembaga Ring tembaga atau ring kuningan ini Berfungsi untuk menahan oli ya Biar gak bocor Jadi gua udah jelasin semuanya Nama sama fungsinya Biar kalian paham Biar gak ada kesalahan Jangan kemana-mana Nonton channel MXPL25 terus Jangan di skip-skip Biar gak ada kesalahan dalam pemasangan Karena ini patah Oke Oke barusan gua udah kasih tau nama sama fungsinya Kita langsung aja ke pemasangan Dan gua ingetan sekali lagi Buat kalian jangan di skip-skip Nonton sampai detailnya Biar gak ada kesalahan dalam pemasangan Biar suspensi kalian tuh Enak dan sempurna Oke langsung aja kita ke pemasangan Let's go Step pertama yang harus kalian lakukan Tentu merubah derat di bagian sini Karena Derat standar itu derat halus Lu rubah derat di sini Biar masuk Bawah dini Selanjutnya Lu masukin Ring SIM ke bagian sini Oke Dan jangan lupa Bagian sini harus dimasukin o-ring Bagi sini gak perlu pake ring tembaga lagi Ini fungsinya biar gak bocor Step yang kedua Ambil tabung yang tadi Kayak gini Lekuin Dan lakukan seperti tadi Lakukan seperti tadi Masukin satu ring Bagian sini Di bagian luar Step selanjutnya lu masukin ke sini Dan tambah satu ring lagi Karena disini gak ada o-ring Kalian bisa tambahkan langsung Dan fungsi mul tadi tuh Buat disini Kalau kalian kenceng ini Dan step selanjutnya tuh Tinggal setting wali ke suspensi ini Dan ini tuh harus bener-bener pas Harus bener-bener presisi Karena ini patal banget Buat kalian Nanti suspensinya gak bakalan sempurna Kayak yang gue udah bilang kayak tadi Oke Jangan di skip-skip Lihat step ini Karena ini patal banget Step yang pertama Lu harus memompak Tabung ini Di tekanan 50 Sebelum lu masukin oli semuanya Baut yang disini Jangan dulu dipasang Udah kalian berarti Pompa ini dulu Di tekanan 50 Ingat ya Di tekanan 50 Jangan terlalu kencang Lalu Kalian tinggal masukin Oli Yang 10W ini Secukupnya aja Setting bagian navel ini ke bawah Biar si olinya bener-bener turun ke sini Nah ini si olinya udah bener-bener turun ke sini Itu kayak gini Olinya udah bener-bener keluar dari sini Lalu kalian tinggal tutup Sebenernya cara memasukkan oli itu Lebih gampang pake pakumpam kayak gini Karena gue mau bikin tutorialnya tuh Yang sederhana Biar kalian bisa coba di rumah Lu tinggal ngecengin ini aja Dan kalian pastiin Olinya bener-bener Disini terisi Lalu kalian perhatikan Ke tabung main tube kesini Lu buang gas di bagian sini Dan pastiin bahwa si oli itu Bener-bener kesedot kesini Ditekan aja Kurang lebih itu 3-4 detik Kalau oli udah bener-bener turun Atau oli bener-bener kesedot kesini Maka itu berarti work it ya Udah bener Prosesnya tuh udah bener Tinggal lu set Tinggal lu set up oli di bagian sini tuh Kayak gini Lu lihat bagian klaim Disini tuh ada bagian klaim Bagian lem klaim pengunci Lu pastiin segini Lu pastiin ketinggian oli tuh Bener-bener pas Di bagian si head piston ini Pas kayak gini Jangan lebih Karena kalau lebih nanti Si bagiannya po Sama di bagian Di bagian sini tuh Nggak kuat nahan oli Nanti bakalan bocor Atau keluar olinya Kalau Kalau lu udah pastiin Bener-bener pas Sekitar ketinggiannya Sekitar kayak gini Lu tinggal masukin Jangan lupa dikasih stempad Biar nggak sobek Lu tinggal masukin kayak gini Cara memasukkan Seal head tuh harus tetep di atas Harus tetep di atas Lepet sama bagian atas ini Lalu kalian tinggal tekan Dan jangan lupa buang lagi Di bagian sini Angkat Agak terlalu keras Lu masukin seal Ke bawah Sini Lalu lu tinggal masukin Pengunci Kawat pengunci tadi Dan itu Udah bener Proses itu udah kayak gini Dan pastiin Kalau suspensi lu Bener-bener pengen nyaman Settingan oli tuh harus pas Nggak boleh kurang Nggak boleh penuh Kalau kurang Nanti ribuannya tuh Nggak bakal maksimal Dan kalau banyak Kalau olinya kebanyakan Nanti bakalan keluar dari sini Nah itu patah banget Nanti Blader Karet blader disitu Bisa rusak Step terakhir lu Tinggal mengisi nitrogen Tinggal mengisi nitrogen Di bagian sini Ingat Tekanan nitrogen itu Sekitar 150 Minimal tuh 100 Dan maksimal tuh 150 Nggak boleh lebih Dan Step terakhir tuh Kita tinggal memasukkan gas Atau nitrogen Ke dalam sini tuh Kurang lebih tuh Ukurannya 150 ya Itu maksimal 150 Dan Minimal tuh 100 Kayak gini Udah 150 Dan Kita tinggal cek Cara ceknya tuh Lu balik Suspensi kayak gini Dan Coba lu tekan ke bawah Kalau suspensi lu Udah naik lagi ke atas Berarti udah Work it banget Udah bener banget Stepnya tuh Udah pas banget Settingannya juga Udah pas banget Karena Si nitrogen Atau gas itu Bener-bener memberikan High pressure Ke bagian oli Itu berarti udah Work it banget Dan segitu aja Tutorial sederhana Dari gua Mudah-mudahan Kalian mengerti Mudah-mudahan Kalian bisa Paham dengan Tutorial sederhana Gua tuh Kurang lebih tuh Kayak gitu Dan apabila Ada salah kata Dan artikulasi Dari gua Mohon maaf Karena ini Kali pertama Gua kayak gini Nge-plog Bikin Nge-plog Kayak gini Dan mudah-mudahan Kedepannya Gua bisa bikin Tutorial-tutorial Yang bermanfaat Buat kalian Kita langsung aja Lihat Pemasangan ke motornya Terima kasih telah menonton Dan ini Hasil Daripada Tutorial kita Tadi Ini udah Bagus banget Udah rapi Dan Gak terjadi Kepocoran Dimana-mana Ini udah Bagus banget Tinggal Kita melakukan Pemasangan Let's go Dan Oke guys, jadinya tuh kayak gini, penampakannya tuh kayak gini, terlihat bagus, rapi dan nyaman sesuai tema kita ya. Dan ini udah gue test ride sama owner-nya juga udah test ride. Di ajak akselerasi ini tuh enak banget dan di jalan bergelombang masih tetep nyamannya. Jadi gue sering banget banyak pertanyaan gimana sih settingan shock yang baik buat harian. Itu di bagian ribbon tuh enggak terlalu slow dan juga enggak terlalu fast. Di bagian compress juga tuh enggak terlalu soft dan juga enggak terlalu hard. Itu bisa kalian setup melalui settingan ring SIM yang udah gue bilang tadi. Tapi sayangnya disini gue enggak bisa ngasih tau setup ring SIM-nya tuh kayak gimana. Mohon maaf banget. Dan guys, gue enggak rekomenin ini buat dicoba di rumah. Alangkah baiknya kalian datang ke spesialisnya. Dan apabila kalian ragu hasilnya enggak bakalan serapi dan semaksimal ini. Kalian bisa kirim dulu dengan cara meminta bantuan MXPL. Cara ini tuh gampang banget. Kalian bisa komen langsung di bawah video ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Biar gue dan MXPL semangat bikin konten yang lain. Nah karena next, gue mau bikin tutorial lagi. Bagaimana cara membuat suspensi depan tuh lebih nyaman. Diajak akselerasi guys. Jadi jangan lupa gue ingetnya sekali lagi. Like, komen, dan subscribe. Segitu aja dari gue. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan hal-hal yang kurang jelasnya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax